Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda DKI Jakarta, Sri Mahendra mundur dari jabatannya Jumat sore. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, Edy Junaidi, juga telah mengundurkan diri. Sri Mahendra beralasan pengunduran dirinya di tengah rencana penyusunan APBD DKI Jakarta tahun 2020 adalah untuk meningkatkan kinerja Bapeda yang lebih baik. Ia juga berharap akselerasi Bapeda bisa lebih ditingkatkan. Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku terkejut dengan pengunduran diri Mahendra. Anies langsung menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Suharti menjadi PLT Kepala Bapeda. Bapeda sendiri bertanggung jawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta yang kini tengah disorot karena dianggap janggal. Salah satunya soal anggaran lem Aibon sebesar 83 miliar rupiah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Edy Junaidi juga mengundurkan diri. Dinas Pariwisata sempat menjadi sorotan karena anggaran influencer senilai 5 miliar rupiah. Seperti kita tetapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bapeda yang lebih baik lagi. saya mengundurkan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bapeda dapat lebih di tingkatkan bersama saya yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya menyampaikan kepada Bapak Maindra apresiasi, terima kasih atas kinerja selama ini. Dan meskipun cukup terkejut dengan permohonan beliau, kami menerima permohonan untuk mengundurkan diri Bapak Maindra. Dan kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati, perlu dihargai ketika memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain, ketika memikirkan organisasi di atas kepentingan.